Sampai dengan hari ini di tengah cuaca yang mendung-mendung enak ini ya Tadi pada hari itu hujannya keras sekali Acara kan sedianya jam 10 Saya setengah 10 sudah siap-siap Coba mobil belum datang Saya rencana naik motor Sudah mau saatnya motor tiba-tiba hujan keras Biji-biji itu uji Jadi Alhamdulillah Pak Iskandar Telepon Alhamdulillah mobil Ini mobil bukan mobil pribadi Mobil yayasan Jadi ada yayasan Aba Kiai Soleh Damar Itu kan kami itu aktif Dalam gerakan dakwah di Parikimauto Jadi Alhamdulillah Mendapat bantuan mobil dakwah operasional Dari pemerintah Melalui dana aspirasi dari Ibu Hajar Zalzulmi Dajagola Jadi ini Ibu Kuk yang kasih Alhamdulillah Kalau tidak mau naik motor terus Ya Artinya bukan berarti pencerama harus naik mobil Tidak Kesian penceramaku ya Sudah rapi-rapi Pakai ganis Dibakai hujan di jalan Bukan Banyak kita punya Ustaz Ustaz Termasuk Al-Mahrum Aba Lalu Beliau nanti dapat mobil di akhir-akhir Hayatnya Alhamdulillah Ibu-Ibu Kiyah Zaman dulu itu Solib Kumpul uang Mulai dari Wiyah Dari Malayali Sampai Molosifat Kumpul-kumpul uang arisan Beli mobil Subhanallah Wiyah Mobilnya itu masih ada Sampai sekarang Tapi tidak berjalan lagi Jadi ada yang bilang Ustaz jual saja Jangan Itu mobilnya orang tanya Ya ada bangkainya disana Rodanya sudah habis Jadi Alhamdulillah Kami dapat juga Yang saya hormati Bapak Camat Baru Alhamdulillah lagi Camat Baru Ini baru Camat Sebab Camat-Camat dulu itu susah dapat Dia punya nomor HP Sekarang sudah dibagi itu HP Nomor HP Asal telpon yang bagus Yang betul-betul penting Jangan miskol-miskol Pak Camat Terca Terganggu Nanti Camat Ya kecuali ada yang penting Beliau ini kakak anda saya Ya Nama asli beliau tadi sudah disebut Bapak Andirifai Patahukir Beliau punya rumah itu Mereka ini keluarga besar Al-Hirat Pak Kuhadam dengan Al-Hirat Tua Duluji Ya Jadi bapaknya Al-Mahrum ini Al-Mahrum bapaknya beliau Dengan Al-Mahrum Abad itu teman Ya Bahkan mereka-mereka Beliau Pacamat ini Keluarga besar Al-Hirat Murid-muridnya Abad Ya Jadi ini orang Al-Hirat Ya Pak Andirif Patahukir Jadi kalau Kita di Parigi Tidak terlalu kenal Namanya Pak Andirifai Yang kita tahu Om Dido Ini Om Dido Ya Jadi Alhamdulillah Jadi Camat di Parigi Selatan Insya Allah Saya yakin Ustuzan Saya yakin dan percaya Insya Allah Dibawa kepemimpinan beliau Parigi Selatan Semakin maju Amin Amin Beliau ini orangnya welcome Coba bayangkan Tidak pakai hari kerja Malam Minggu Datuk Kasih abis kuenya Bacamat Bapak Ibu-Ibu Kepala Desa Yang saya hormati Seluruh jajaran Pengurus Pengurus Desa Para Bapak Imam Pengurus 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 Intinya seluruh hadirin Walhadirat Jangan halal Bi halal Apa itu halal Bi halal Ada yang sebut halal Bil halal Yang benarnya halal Bi halal Halalun Tahu itu halal Tahu semua ya Tahuannya halal apa Halal Al halalu Bayinun Wal haramu Bayinun Yang halal itu Sudah jelas Yang haram Sudah Jelas Cuma ada orang Yang haram Dia kasih halal Yang halal Dia kasih haram Nah itu tidak benar Yang jelas Dalam Al-Quran Sudah ada Yang ini halal Yang ini boleh Yang ini haram Tidak boleh Maka Dalam hadis Al-halalu Bayinun Yang halal Sudah jelas Wal haramu Bayinun Yang haram juga Sudah Jelas Wabayinahuma Antara halal Dengan haram Ada satu Umurun Mustabihah Antara halal Dengan haram Ada satu Di antaranya Itu namanya Subha Apa Subha 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 itu Antara halal Dan haram Remang-remang Tidak jelas Makanya Kita umat islam Dilarang Dilarang oleh agama Dulu di tempat Yang remang-remang Yang gelap-gelap Tidak boleh Karena itu Mengandung Mengandung Syaitan Dulu di parigi Di depan kantor Depati itu Ada warung Cafe remang-remang Alhamdulillah Sudah dibongkar Saya subuh Warung yang remang-remang Dia punya Lampu limawat Sengaman Dilarang Pasana itu Kita umat islam Tidak boleh Dilarang-remang Kita harus jelas Kita harus terang Hubungan juga Tidak boleh Hubungan Gelap Harus hubungan terang Apa itu Hubungan Hubungan gelap Ada juga hubungan gelap Bahaganya bilang Kekasih gelap Ada ustad Terus saya sebut namanya Waktu camping Camping anak-anak sekolah Anak-anak Tanya Ustad Pangit dulu Mau kesana dulu Tiba apa kau Sudah jam 10 malam ini Mau tiba hugel Ustad Mungkin ini anak-anak Main-main Oh iya iya Pingin-pingin Ustad Dia tahu Apa itu hugel Akhirnya Pas dia tanya Kan ketawa Itu yang lain Kenapa ketawa Kenapa ustad Kasih Dilarang Apa itu hugel Hubungan gelap Astagfirullahaladzim Baik-baik Soa-soa Betul Dilarang Itu ustad Yang ditindaki dulu Almarhum Ustad Asrin Ustad Asrin Tidak tahu Apa itu hugel Bapak-bapak Ibu-ibu Kamuslim Dan muslimatnya Dirahmati Allah Halal Bi halal Bapak Mungkin Selama ini Ada salah Kesalahan itu Tidak harus Pukul Maka Kesalahan itu Banyak Bedungnya Selama ini Kita banyak Salah sama Tetangga Ya Apa kesalahan Kita sama Tetangga Tidak usah Kita jauh-jauh dulu Misalnya Kesalahan kita Sama pacamat Jauh Kita perbaiki Kesalahan kita Sama tetangga Kita Karena Keluarga Yang paling dekat Itu adalah Tetangga Makan Habi Jelaskan Al-Jaru Kabelabdar Carilah Tetangga Dulu Sebelum Membuat rumah Pilih dulu Tetangga yang Baik Baru Bikin rumah Di situ Tanya Siapa di sebelah Kanan Oh ini Bagaimana orangnya Baik Yang kiri Siapa Oh ini Si B Bagaimana orangnya Paikulu Sedangga Rokin Bahaya Oh Ditanya Kalau Sebab apa Kalau sudah Tetangga Sekikir La Ilaha Ilham Dia tanam Mangga Pas dibatas Ya Baru dia punya Buah Dia punya rumput Jatuh di rumah Tetangga Dia punya buah Jatuh di rumah Kita Dia bikin minta Eh saya punya Mangga itu Eh itu rumputmu Juga itu Pasukan dengan rumput Pak Kalau kita berbatasan Misalnya di kebun Di rumah Kita tanam pohon Kalau ada yang masuk Halaman tetangga Itu miliknya tetangga Tidak boleh kita bilang Oh kan saya punya pohon Iya kan Namanya masuk di rumah tetangga Cuma jangan yang di sebelah sana Yang masuk di halamannya Kita cuken Kita jolo Itu namanya tidak boleh Maka bagaimana Islam mengatur Mengatur kita Bagaimana cara bertetangga yang baik Apalagi Kesalahan kita dengan tetangga Kadang kita menyakiti hati tetangga Dengan Masakan kita Bu Bu Ya Maka kata Nabi tetangga itu Empat puluh rumah Ke kanan Coba hitung Kalau dari sini Kalau satu dua tiga Ya mungkin sampai dekat Mas Sari sana Ya Empat puluh rumah Empat puluh rumah ke kiri Empat puluh rumah kanan Belakang Semua empat puluh rumah Itu masih kategori Tetangga Sekarang kata Nabi Kalau kamu mau masak makanan Perbanyak kuahnya Jadi biar tidak ada isinya Dp kuah saya jarang Eh jangan sih Bermasak kiro Tapi tidak lagi isinya Bermasak daging Cuma ada kek kuah ini Sebanyak kuahnya Sebab kalau sampai tetangga mencium Bahwa masakan kita Tidak dibagi Kita bikin kesalahan Sama petangga Jadi tidak Masa daging Mas Saus Dia punya Itu tetangga di sebelah Bersih-bersih Itu kode Minta sadiki Minta sadiki Tidak Akan disamping Tidak ada dibagi Empat puluh Pelik Itu kesalahan Yang kalau hari raya Maaf Minta maaf Saya sudah siksa Hidangnya kamu Minta maaf Apalagi Kita kadang Menyakiti tetangga Telinga tetangga Tetangga Sementara tidur Jam dua Setel Jam dua Jam dua itu orang tidur Kalau jam sepuluh pagi Orang masih bangun Bakar oke saja Sampai malada Jam dua Dan elanya tidur itu Diampaknya Kesana gemari Mencari alamat Atau dia pakai Lagunya Les Mengapakah Mencoba Jujur Oh Hamak Itu suara Mas Tinggi sekali Dia punya suara Apalagi Kalau pada saat itu Tetangga Sedang sakit gigi Memang Saya mau lempar Jadi pak Selama kita Berkomunikasi Bertetangga Selama ini Banyak Kesalahan Kita sama Tetangga Maka ketika Habis Lebaran Pas keluar dari Masjid Langsung Ke rumah Yang dicari Pertama tetangga Ke rumah Sebelah dulu Minta maaf Mungkin selama ini Saya punya anak Kamu tidur Minta maaf Minta maaf Minta maaf Tadi lahir Batin Dari dalam Setelah itu Kemana Setelah itu Bigi sama Orang tua Sama Oh Itu namanya Siraturahir Sama Martua Baru pulang Tidur Zaman sekarang Orang hari raya Bukan kayak dulu Alhamdulillah Kalau di sini Ditindaki Di barigi Hari raya Itu sunyi Bukan kayak dulu Itu orang di jalan Bapak siar Di sana Mari Sunyi Sebab apa Mereka pulang dari Masjid Sampai di rumah Makan Murasa Lampak Kanyang Habis itu Tidur Bangun sore Begitu Besok pagi Tidak pergi Bapak siar Sama orang tua Oh tante Langsung bikin status OTW Tumpapa OTW Siuri Tidak Bapak siar He Bagaimana ini OTW Tumpapa Tante Disabrat Tidak dipinggakan Om Disabrat Tidak dipinggakan Tumpapa Memang Kalau mati Kamu Tumpapa Datang kemari He Baik Baik Sedikit Jadi Ibu Ibu Mari Kita Sekarang Ini Kalau Lebaran Yang Diraik Pajabat Tangan Betul Disampaikan Pada Kepala Desa Tadi